Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multiodia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi yaitu proses pengecoran sloof untuk konstruksi rumah dua lantai. Bagaimana cara melakukan pengecoran sloof untuk konstruksi rumah yang rencananya akan digunakan untuk dua lantai. Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia Ini adalah tanah yang sudah dibuat fondasi, kemudian sudah dipasang besi sloof. Dan sekarang ini sedang dilakukan proses pengecoran. Untuk cara pengecorannya, ini itu sebagai berikut. Dimana untuk sloof itu sendiri tingginya 30 cm, kemudian untuk leparnya 25 cm. Terima kasih telah menonton! 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 Hai satu sama lain perlu diketahui untuk slup yang akan digunakan kali ini ukurannya untuk tinggi 30 cm kemudian untuk lebarnya 15 cm ini 25 cm versinya berarti 23 dan kali ini sedang dilakukan proses persiapan besi sebelum dilakukan pengusuran kemudian sahabat Niko multimedia perlu diketahui untuk rangka yang nantinya untuk Saka ini menggunakan ringnya itu zigzag jadi tidak ring satu-satu tapi berbentuk zigzag seperti ini ini tujuannya lebih kokoh dan kuat jadi tidak lantur seperti ini jadi untuk ukurannya ini 25 cm untuk ininya ya Oh ini ini mah 10 ya ini 10 Oh pas sampai apa batai tuh ratanya 12 cm 10 cm maksudnya ya mohon maaf dan sekarang ini sedang dilakukan persiapan ini harus diikat seperti ini jadi antara besi yang satu dengan yang lain ini mengait dan kokoh ini sudah kuatnya kemudian selanjutnya dilakukan pengikatan atau diikat dengan menggunakan dendrak jadi sebelum dilakukan pengucuran untuk untuk Saka harus dipasang terlebih dahulu sehingga setelah sudah dipasang baru dipasang papan kemudian baru dicor ya nanti kuat dan tidak perlu dibongkar kembali karena untuk Saka-Sakanya harus sudah terpasang dan mengait satu sama lain selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati secara mengikatnya seperti ini yaitu setelah slup sudah dipasang kemudian saka sudah dipasang maka untuk lebih mengaitkan atau lebih kokoh agar bangunan ini tidak sia-sia maka harus diikat seperti ini itu bagian ujung besinya harus ditekuk dan dikaitkan dengan pesi yang lain kemudian setelah lanjutnya diikat, jangan sampai tidak diikat seperti ini nanti hasil utangannya kokoh dan kuat ini sudah, ini sudah dan ini sudah jadi lebih kuat ya sahabat Miko Multimedia setelah besi ini sudah ditekuk kemudian besi ini sudah ditekuk dan selanjutnya sudah ditekuk semua jadi harus diikat antara atas dan bawah jadi nanti hasilnya lebih kokoh, lebih kuat dan tidak sia-sia dan untuk coran ini atau rangka siku ini selupnya tidak berubah karena sudah diikat dengan pencang sahabat Miko Multimedia kemudian sebelum dilakukan pengocoran pada slup ini maka harus diukur antara besi yang satu dengan yang lainnya jadi nanti hasilnya tidak melenceng ini diukur dengan menggunakan benang telos atau benang jagung ini jadi untuk benangnya nanti pas di tengah-tengah besi seperti ini jadi nanti ketika dilakukan pengocorannya tidak sia-sia ini adalah untuk meluruskan antara besi yang satu dengan yang lainnya selamat menikmati sahabat Miko Multimedia setelah sudah dipasang fondasi dimana fondasi ini dengan menggunakan patuk kemudian sudah dipasang di kocok kocoknya itu sudah dipasang sakar ayam selanjutnya di atasnya dipasang besi slup untuk slup ini tingginya 30 kemudian lebarnya 25 bisa dilihat seperti ini dan ini sedang dipersiapkan untuk proses pengocoran tapi sebelum dilakukan pengocoran maka harus dirapikan terlebih dahulu untuk kontrol selanjutnya di shunter atau diukur dengan menggunakan benang setiap pojok diberi tiang penyangga seperti ini dan ini adalah bangunan rumah yang rencananya akan di buat untuk konstruksi bangunan dua lantai untuk besi itu sendiri menggunakan besi ukuran 10 kemudian ringnya menggunakan ukuran 8 ringnya menggunakan ukuran 6 maksudnya untuk jarak slup itu sendiri antara cincin satu atau ring yang satu dengan yang lainnya itu 20 cm jadi tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kerup yang sedang-sedang saja selanjutnya kita tarik benang terlebih dahulu benang ini tujuannya untuk meluruskan papan yang nantinya akan ditempelkan pada slup untuk lebarnya ini nanti 30 cm ya 25 maksudnya untuk lebar tapi untuk tingginya 30 cm tujuan dipasang benang ini adalah agar lurus dan nyantar atau terpusat jadi itu adalah persiapan semua yang harus dilakukan sebelum dilakukan pengesuran jadi nantinya hasilnya lebih maksimal dan tidak sia-sia untuk papannya seperti ini sahabat Niko Multimedia sebelum dilakukan pengesuran dengan menggunakan papan binas ukuran dan tingginya ini 30 cm sahabat Niko Multimedia berikut ini adalah cara pemasangan papan untuk slup menggunakan papan binas lebih lurus dan tidak pengkok hasil coranya juga nanti lebih baik dan tidak bergelombang Hebrews 2 papan binas papan binas papan binas papan binas papan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebar 21 cm kemudian selanjutnya selamat menikmati ukurannya 21 cm sahabat nikom multimedia untuk lebarnya kalau tinggi slope itu sendiri 30 cm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biar nanti ketika dikasih suara ini tidak cupul tidak lepas hasilnya lebih kokoh ini adalah cara untuk memasang papan yang nantinya untuk mengecor sloop kawatnya tiket pada besi seperti ini atau pada bambu juga bisa ini tapi lebih baik pada besi ini karena nanti hasilnya lebih kuat dan ukurannya pun tidak berubah sesuai yang diinginkan selamat menikmati 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 Sahabat Nikoh Multimedia untuk ukuran 1 split atau koral, menggunakan ukuran 2-3. Jadi, kecil dan tidak terlalu besar, cukup untuk bangunan konstruksi rumah. Untuk penasaran itu sendiri, kali ini menggunakan molen. Jadi, proses pembuatan sorannya lebih cepat dan tidak memakan waktu yang sangat lama. Hasil sorannya juga bagus, karena soran ini disampur dengan menggunakan molen atau mesin, jadi lebih bagus dan lebih matang. Berbeda jika soran ini dibuat dengan menggunakan tenaga manusia, membutuhkan waktu yang lama, kemudian hasil sorannya pun tidak matang. Tapi dengan dilakukan diolas dengan menggunakan molen, maka hasil soran juga lebih cepat, praktis, dan hasilnya juga lebih matang. Terima kasih telah menonton! 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 Niko Bukti Media! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!